Prof. Amarilla, dalam kerangka pembuatan buku mendadak serentak online di awal pandemi ini, kita menulis bagaimana pengalaman kita memberikan pembelajaran jarak jauh dengan kondisi pandemi. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Prof. Bagaimana yang dirasakan di awal itu. Mungkin sekarang sudah berbeda, tapi mungkin bisa diceritakan. Baik, terima kasih, Prof. Riri. Jadi, pada saat penulisan diminta menuliskan, bahkan saya tidak berminat untuk menyumbangkan tulisan. Karena benar-benar kalau ditulis pengalamannya, pengalaman yang tidak nyaman. Tapi karena ini berkepanjangan situasinya, maka harus diterima lah. Semula berharap ini cepat berlalu, ini cepat berlalu. Tapi karena tambah satu semester lagi yang harus WFH, Jadi, saya akhirnya harus membagi pengalaman yang kurang nyaman bagi dosen-dosen yang agak gagap teknologi seperti saya. Walaupun kelihatannya penampilannya mudah, tapi saya lebih senior dari Prof. Riri, lumayan umur 56. Jadi, agak gagap teknologi. Dan saya juga tidak punya media sosial, saya memang jarang menggunakan teknologi-teknologi seperti itu. Sehingga pada waktu awal-awal, saya bahkan saat dimulainya, saat briefing, itu sorenya saya masih sempatkan kuliah untuk menghindari, saya harus memberikan daring. Jadi, saya bilang sama mahasiswa, ayo sore kita masih kuliah. Nah, kemudian kabarnya itu kan ternyata semakin parah. Maka setelah kuliah terakhiran sore hari itu, di mana orang-orang sudah tidak ada yang kuliah, dari tanggal tersebut, kemudian dua minggu kemudian, saya was-was. Karena kan, ininya, siklusnya kan dua minggu. Tapi, Alhamdulillah, setelah bertemu mahasiswa dalam jumlah besar itu, saya, Alhamdulillah, selamat. Nah, kemudian ke hari kebesokannya, sudah tidak boleh lagi memberikan kuliah tatap muka, walaupun mahasiswa juga masih semangat, saya juga masih semangat, tapi fakultas sudah melarang, dan ditutup. Kalau nggak salah, Rik ditutup. Nah, akhirnya dipaksakan, saya tidak punya pengalaman menggunakan, apakah itu Zoom, MS Teams, Google Meets, kalau nggak salah. Saya pengalaman yang sudah ditraining oleh UI, itu adalah menggunakan skele, yang kemudian jadi keemas. Nah, pada saat emas di awal tahun itu kan, katanya dijanjikan menjadi platform yang lebih sempurna dari skele, jadi saya sampaikan ke mahasiswa, kita pakai emas, sudah baru dan grass. Jadi, kami gunakan emas. Kuliah pertama itu putus-putus. Saya memang mungkin internetnya di lingkungan rumah ini kurang bagus, tapi ternyata mahasiswanya pun juga mengeluh. Jadi, bayangkan mahasiswanya 60. Bagaimana saya harus mengelola? Akhirnya kami bicarakan dengan PJ, sistemnya pakai perwakilan, Prof Riri. Mestinya waktu itu saya konsultasi dengan Prof Riri ya, Pak Karnia. Tapi saat itu, karena mahasiswa juga susah untuk internetnya, kemudian dia kuotanya juga sedikit, akhirnya pakai sistemnya perkelompok. Secara tetap muka pun, di kelas saya selalu menggunakan kelompok. Sehingga jika ada tugas yang harus diselesaikan, di kelompok itu paling tidak ada satu orang yang bawa laptop. Karena kalau tidak di kelompok seperti itu, kadang-kadang mahasiswa kita kan dari kelompok ekonomi yang berbeda, kalau dia kuilnya harus bawa laptop, kan kasihan. Jadi, saya selalu pakainya kelompok. Duduknya bersama-sama, kerjanya sama-sama untuk mengejarkan tugas. Tapi bergantian yang maju. Sehingga mahasiswa yang kurang mampu pun, kalau tidak punya laptop, atau tidak bawa laptop ke kampus, karena keterbatasannya, itu tetap bisa berlangsung untuk mencari informasi. Nah, di sini seringkali, oh, kemudian kan berarti saya pakainya emas ya, Prof Riri. Di emas itu bagus-bagus. Ada slot chat, ada slot forum, ada slot assignment. Itu sebenarnya saya nggak usah mikir. mahasiswa yang bilang, Prof, masuknya di sini. Oh iya, saya masukkan ke sini. Prof, tolong buka di slot ini. Jadi, sudah nyaman. Tetapi yang mengherankan, kenapa setiap kali itu dia tidak mampu dan drop. Terus kemudian mahasiswa bilang, coba, Prof, ke Microsoft Teams. Saya bilang, kalau ke Microsoft Teams, Anda tidur, saya ngomong. Kalau seperti ini, sama-sama. Ya, kalau seperti ini, ini kan memang disiapkan untuk kuliah kalau emas. Hanya kenapa ini bermasalah? Sehingga saya minta mahasiswa menghubungi ke fakultas. Kemudian fakultas juga cek. Karena semua orang pakai emas, katanya. Padahal setahu saya, tidak semua pakai emas. Jadi, saya pakai jalur sepi, sebenarnya ya, Prof Riri. Akhirnya saya agar, ya sebenarnya saya jalur sepi, karena tidak semua pakai emas kuliah. Ujian pakai emas. Nah, kemudian emas. Iya, kan? Orang-orang pada pakenya MS Teams, Zoom. Saya kalau Zoom, menggunakan, tapi untuk rapat. Kalau untuk kuliah, rasanya aneh, gitu. Kita rame-rame, mahasiswa, soalnya banyak ya, jumlahnya 60. Jadi, rasanya tidak kelihatan juga, 60. Terus, saya ngomong sendiri, terus nanti mereka tutup. Buat apa seperti itu. Jadi, kan dikasih tugas, kemudian diskusikan, di chat, dan tercatat, sehingga mereka bisa, copy-paste. Kalau rekaman, saya pernah ngerekam, terus bingung juga ngambil rekaman. Mohon maaf, gak tek sekali. Buka rekamannya lagi, bingung. Saya jadi minta mahasiswa, Anda yang rekam, nanti kalau saya perlu, tolong disimpan, kan? Saya sendiri gak tek. Nah, karena mahasiswanya terlalu besar kelasnya, maka ada sistem, mereka harus sign in di chat, namanya di chat, ya di chat, kelihatan semua namanya, kemudian sudah oke, setelah itu masuk ke forum. Di bagian forum, yang masuk adalah perwakilan satu kelompok, misalnya ada 10 kelompok, jadi yang masuk satu kelompok, dua sampai tiga orang. Nanti mereka buka sendiri ke grup WA, jadi ber, apa namanya, beresinambung. kemudian saya ingatkan, bagi siapa yang tidak standby dan involve di perkuliahan, yang rugi Anda sendiri. Kalau saya, tugas saya selesai, saya deliver tugas saya. Nah, jadi, mendewasakan mahasiswa lah. Nah, kemudian, karena selama berapa kali, itu belum satu semester loh, Prof Riri, itu saya sudah stressnya minta ampun. Kita kadang-kadang geser-geser jam. Geser-geser jam dimana nggak mungkin deh, lagi dipakai karena jamnya tangan. Jam kuliahnya saya geser supaya emasnya katanya tidak berat gitu loh, Prof Riri. Betul. Kayak emasnya kosong. Banyak sih cara-cara, tapi tetap saya nggak mau masuk MS Team. MS Team saya bilang gitu, cocoknya untuk rapat. Kalau mahasiswa 60, nggak cocok. Mahasiswa 30, mungkin masih cocok. Kan masih bersih keras, karena sebenarnya saya juga agak-agak gatek. Nah, cara saya mulai belajar Microsoft Team sebenarnya adalah diskusi bimbingan riset. Kalau bimbingan riset kan hanya 8 orang, 10 orang. Saya mulailah menggunakan Microsoft Team. Yang terjadi apa? Microsoft Team putus-putus juga, Prof Riri. Putus-putus juga, saya emosi, saya kira saya ditinggal oleh mahasiswa. Jadi saya bilang, kalau kalian meninggalkan saya, kita nggak usah bimbingan lagi. Nggak tahunya apa yang terjadi, Prof Riri. Mereka ini juga, apa namanya, koneksinya juga. Jadi sebenarnya semua masalahnya koneksi, mau pakai emas, mau pakai emas Teams. Kalau pakai Zoom, saya kurang, waktu itu memang belum juga tahu pakai Zoom. Sarankan kita buang aja, Prof, saya nggak punya, saya bilang platformnya. diajarin sama mahasiswa, download dan sebagainya, udah yang aman aja, Microsoft Teams, dan PAMAS. Itulah kira-kira bayangannya untuk orang yang gagap teknologi, kemudian kejebur, masuk, benar-benar, akhirnya mula-mula kesal dengan mahasiswa, lama-lama saya berpikir, kasihan mereka ya, saya tugas saya selesai, tapi mereka apakah berhasil mendapatkan pengetahuan yang saya deliver, kan kasihan sebenarnya. Akhirnya waktu ini, jadi menarik sekali ya, mahasiswa sudah terbiasa dengan protokol PJJ-nya, check-in, kemudian perwakilan kelopok check-in di slot forum, semua tugas rumah diunggah di slot assignment, ada diskusi tugas ringkasnya, dan kemudian diunggah langsung, terus setiap pekan, mengganti wakil yang hadir di slot forum untuk menjadi wakil untuk diskusi ya, luar biasa ini, membiasakan adaptasi terhadap kebiasaan baru kita gitu ya, dan kemudian berjenjang, sehingga capaian pembelajarannya tercapai. Akhirnya gimana Prof, waktu dievaluasi di ujian, kelihatan performance mereka gimana dengan pembelajaran jarak jauh ini? Nah, yang menarik itu kadang-kadang yang tidak masuk menjadi perwakil, karena kan biar bagaimana perputarannya, karena mahasiswa banyak, tidak semua akhirnya punya kesempatan diskusi di forum. Nah, tidak semua yang standby di forum itu nilainya bagus, dan yang saya mula-mula mencurigai, kalau mereka tidak masuk forum, berarti mereka main. Ternyata, tidak demikian Prof Riri. Jadi, mahasiswanya itu masing-masing tetap kepada karakternya, siapa dia yang rajin, siapa dia yang memang ingin dapat ilmu, dia tetap bagus, walaupun di forum dia tidak sempat tampil. Nah, yang ada di forum itu, jadi kita tidak boleh curiga juga sama mahasiswa kita, ternyata dengan situasi ini, mereka haus ilmunya, malahan saya bilang, jadi lebih, lebih panik gitu, aduh saya nanti tidak dapat ilmu ini, dengan cara ini, apalagi Prof Amarila mungkin terkenalnya agak-agak gate, jadi mereka grup WA-nya, jadi perwakilan itu, kemudian buka grup WA, itu tetap belajar, bukannya menghilang. Kan kita kadang-kadang mencurigai mereka main, enggak, mereka stand by disebut. Saat disuruh mencari tugas, tugasnya kan dikasih waktu 10 menit. Karena saya bilang 10 menit harusnya cukup, karena satu kelompok ada 6 orang. Jadi masing-masing cari. Saya ajarkan memang cari cara mencari tugas supaya cepat. Kalau terlalu lama, nunggu, nanti kita balik lagi keburu, drop. Pokoknya dijaga itu waktunya. Bahkan sudah lewat. Koneksinya, takutnya drop. Nah, bahkan sudah lewat, mereka masih ada yang chat, biasanya PJ Prof, masih ada yang tanya, oke saya jawab ini. Kemudian saya posting di bagian halaman emasnya. Jadi semua bisa baca. Nah, itu jadinya sepertinya memang saya seperti gatek, tapi saya punya apa ya, keyakinan tujuan kita kalau dosen kan mau memberikan ilmu yang memang menjadi amanah kita ya, harus di-deliver semaksimal mungkin dengan cara apa, itu adalah dengan kompromi dengan mahasiswa. Dan mahasiswanya tahu bahwa bukan saya tidak, ini tapi memang saya gatek dan saya panik, serta koneksi yang turun naik, jadi memang tolong dimaklumkan saya bilang gitu bahwa saya menggunakan cara-cara yang agak konvensional, Prof, Menarik sekali ya, jadi hampir semua dosen mencari mana yang paling pas caranya, yang paling enak untuk mahasiswa dan kita juga, sehingga dapat mendeliver semua bahan pembelajaran yang harusnya dapat dicapai dan tercapai tujuannya. Dan tadi Prof Amatullah menceritakan bahwa ternyata mahasiswanya lumayan ya, bisa perform bagus, di ujian juga bagus. Boleh jelaskan untuk mahasiswa waktu ujian itu seperti apa? Ise, kemudian dikumpulkan di foto atau di mana? Nah, ini ujiannya juga agak-agak parno kali ya. Jadi, saya dibantu tiga orang dan dipecah kelasnya MS Teams dua, satu, Zoom. Pokoknya dibantu oleh IT, fakultas. Pengawas saya selalu mintanya tiga karena mahasiswa 50 sampai 60, jadi dipecah 15-15. Nah, kemudian mereka di harus on. Harus on, kemudian sebelum dia mulai, kita harus dikasih lihat sekitarnya dan matanya harus terlihat gitu. Kasian deh. Saya bilang, saya bukan nggak percaya, tapi godaan banyak. Kemudian godaan banyak, saya tidak mau mahasiswa saya tergoda melakukan sesuatu yang buruk. Jadi, terima saja ya, kita pakai cara ini. Akhirnya sepakat memang, dari sebelumnya saya sudah sampaikan bahkan akan diawasi oleh tiga tendik, berserta saya jadi berempat, saya mengawasi tiga ruangan, masing-masing tendik ke satu ruangan, kemudian tendiknya mengaksen, dan mereka harus menunjukkan kartu, kartu mahasiswa, kasihan deh. jadi pada saat itu di foto, sambil pegang ini itu di foto oleh bagian absennya, tendiknya. Kemudian, kita di belakang, setelah selesai semua, mereka juga rata-rata tendiknya ini agak strict juga ya, karena memang justru kan dari Sekretariat Prodi S1, gitu ya, lebih kenal dengan mahasiswa sampai mahasiswa apa yang ini. Akhirnya setelah selesai, mereka mengerjakan, nah waktu, itu masih pilihan ganda, Prof Riri, tapi waktunya dipepet. Waktu hanya 35 menit, saya bilang, maaf ya, waktunya 35 menit, karena, di emas kan ya, di emas kan Prof? Di emas kan ya? Di emas, jadi saya lanjut aja dulu sekele kan, kemudian pindah ke emas ujiannya. Sama, tapi kan kalau sekele dulu kan kita di lab komputer, kalau ini kan dari rumah sendiri, jadi dia bisa dibantu oleh orang atau mungkin dia bekerja sama-sama kan bisa, Prof Riri, namanya juga curiga ya, tapi karena waktunya kemudian kan mereka juga tahu ya, sama-sama harus jujur saya bilang gitu, saya hanya bisa bantunya seperti ini situasinya. Nah, tapi soal-soal ujian yang diberikan sudah ada latihannya, sudah ada kisih-kisih, sehingga benar-benar di situ tidak dibuat sulit, maksudnya saya percaya sama mereka, mereka harus bertanggung jawab juga, tujuannya adalah untuk kepentingan mereka akan dapat ilmu. Jadi caranya seperti itu, jadi selalu tiga pengawas saya yang jalan ke tiga ruangan itu, waktunya dibuat pendek. Kemudian ada yang drop, ada juga yang drop nilainya, kemudian remet, Prof Riri, karena waktu semesternya panjang ada remet, nah remetnya biasanya SI, mungkin sepuluh orang atau apa, SI, jadi memang agak agak capek, jadi kan harus dibaca kalau SI ya, tapi ya mereka gagal, terus bagaimana kita? Iya. Kalau yang S2, S3, nggak ada masalah ya Prof ya? Biasa dengan MS Team aja itu, dan dipantau sekali seminggu atau gimana itu? Oh itu pertemuan untuk yang S2 dan S3? Iya, sama, sistemnya seperti S1, walaupun cuma berempat, tapi bebas diskusi, jadi mereka, kita nggak ke chat, langsung masuk forum, dan diskusinya di forum. Saya berikan tugas, kemudian tugasnya dibahas. Selalu ketemu, makanya saya juga heran yang dosen-dosen lain katanya nggak selalu ketemu. Cuma saya pikir kalau saya pakai sistem seperti dosen yang lain, Anda kira-kira bisa nyerap ilmunya nggak? Saya tanya juga ya, soalnya kan nanti mereka akan menilai kita, akan diadam. Jadi saya tanya, enaknya ketemu setiap jam kuliah atau dikasih tugas. Mereka tetap mintanya ketemu. Jadi, capek deh di depan laptop terus, semua kuliah di depan laptop, saya nggak tinggalkan tugas. Makanya saya lagi dibantu oleh fakultas, nanti dibuat rekaman. Untuk mata kuliah yang mahasiswanya 60, ada rekaman e-learning. sedang disiapkan oleh fakultas, sedang disiapkan oleh fakultas. Ada juga yang dapat mob, dapet, kalau saya dapetnya yang e-learning. Karena kalau kan lelah juga deh, setiap saat di depan laptop. Baik, kita bicara dengan Profesor Amarila Malik dari Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Beliau adalah guru besar mikrobiologi dan bioteknologi, dan sudah menceritakan pengalaman selama masa pandemi ini, dan sudah terbiasa dengan pembelajaran online. Terima kasih, Prof. Amarila. Mungkin saya berhentikan dulu ini. Terima kasih, Prof. Riri. Ya, sebentar. Oke.